Kalian pasti tau Singapura, ya Singapura merupakan negara terkecil yang berada di kawasan Asia Tenggara Dan juga merupakan satu-satunya negara maju di kawasan tersebut Nah tapi dibalik majunya Singapura, kalian tau gak kalau Singapura itu dulunya pernah menjadi bagian dari Federasi Malaysia? Yap dulu Singapura pernah menjadi bagian dari Federasi Malaysia Tapi di tahun 1965, Singapura memisahkan diri dari Federasi Malaysia Nah pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Dan selain itu, apakah benar Dasar Jesus yang mengatakan bahwa Singapura itu lepas dari Malaysia Karena Singapura dikuasai oleh etnis Tionghoa Sehingga mereka saat itu memutuskan untuk pisah dari Malaysia, apakah benar demikian? Nah di konten kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut, tentang kenapa Singapura bisa lepas dari Malaysia Semua teman-teman, jangan lupa untuk di-like videonya dan tonton video ini sampai akhir Nah sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau menceritakan sedikit atau secara singkat tentang sejarah Singapura Jadi dalam catatan Cina, di abad ke-3, awalnya wilayah Singapura ini diberi nama Pulau Ujung Atau dalam bahasa Melayu Pulau Ujung Ini mana pemberian nama itu didasarkan pada letak dari Pulau Singapura yang berada di Ujung Semenanjung Malaya Nah lalu di sekitar abad ke-13 berdiri sebuah kerajaan yang namanya Temasek Yang berarti Kota Laut Kemudian di era Sriwijaya, salah satu pangeran Sriwijaya berkunjung ke Tamasek tersebut Ada sebuah cerita kalau si pangeran itu melihat ada seekor singa di sana Dan singkat cerita dari situ, yang pada awalnya tempat tersebut bernama Temasek itu berubah menjadi Singapura Yang dimana itu berarti Kota Singa Makanya Singapura ini memiliki ikon yang cukup terkenal yaitu Patung Merlion Ya itulah simbol dari Singapura Nah di tahun 1824 wilayah Singapura itu menjadi bagian dari jajahan Inggris Kemudian di tahun 1942 lalu wilayah tersebut itu direbut oleh Jepang Dan di masa penjajahan Jepang inilah mulai banyak imigran dari Cina yang menetap di Pulau Singapura Lalu setelah Jepang kalah dalam parang kemudian Singapura diserahkan kembali kepada Inggris Tapi di saat ini wilayah Singapura itu memiliki sebuah otonomi khusus Dan pada awalnya Singapura ini meminta kepada Inggris untuk dimerdekakan secara penuh Tapi permintaan itu malah ditolak oleh Inggris Nah tahun 1959 saat itu Singapura mengadakan sebuah pemilihan umum Yang dimana pemilihan ini dimenakan oleh Lee Kuan Yew dan menjadikan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Pertama Singapura Dan setelah itu baru di tahun 1963 Singapura secara penuh lepas dari Inggris Kemudian mereka bergabung dengan Federasi Malaysia Secara geografis Singapura ini kan terletak di semenanjung Malaya Dan selain itu warga Singapura pun sedikit banyak itu banyak orang Melayu juga Makanya dengan bergabungnya Singapura ke Malaysia itu dianggap menjadi sesuatu yang baik Tapi ya itu perasanggah pada awalnya Karena yang terjadi malah faktanya ya tidak juga Berbeda dengan wilayah lainnya seperti Sabah Sarawak itu yang bergabung dengan Malaysia Dengan bergabungnya Singapura itu malah menambah masalah baru bagi Federasi Malaysia Nah kok bisa sih Singapura menjadi masalah baru bagi Federasi Malaysia Nah jadi antara Singapura ini dengan Federasi Malaysia itu bisa dibilang ya nggak cocok Jadi ternyata keduanya ini memiliki pandangan ideologi yang berbeda Selain itu untuk urusan ekonomi pun kedua pihak ini seringkali ya mereka ini berselisih Jadi pada saat Federasi maunya begini Singapura malah maunya begitu Pada saat Federasi Malaysia maunya diolah seperti ini Singapura malah maunya seperti itu Ya intinya keduanya ini ya tidak kompak tidak cocok Dan tadi kan aku bilang di era Jepang itu banyak imigran Cina yang menetap di Singapura Nah orang-orang Tionghoa ini bisa dibilang mereka ya menjadi warga Singapura Dan ini terbukti dengan terpilihnya Perdana Menteri mereka yang beretnis Tionghoa di Kuan Yew Dan ternyata itu menjadi salah satu masalah di sana Nah dengan bergabungnya Singapura ke Federasi Malaysia Nah Federasi Malaysia itu mengeluarkan hak khusus bagi warga peribumi atau etnis Melayu Yang dimana kebijakan itu bukannya disambut baik Tapi malah menjadi sentimen bagi etnis yang ada di Singapura Kan di Singapura itu bukan hanya ada orang Melayu doang ada juga orang Cina disana Dan dengan adanya hak khusus tersebut itu dianggap sebagai bentuk diskriminatif kepada yang non-Melayu Dan dari sini karena ingin memperjuangkan kesamaan hak di Federasi Malaysia Kuan Yew memasukkan partainya yaitu Partai Aksi Rakyat yang anggotanya itu 75% orang Tionghoa Kedalam pemilihan nasional Malaysia di tahun 1964 Nah sementara itu di sisi lain Partai United Malaysia National Organization atau UMNO Sebuah partai yang mengasai pemerintahan federal saat itu Mereka menyatakan bahwa ikut sertanya Partai Aksi Rakyat itu sebagai sebuah ancaman bagi stabilitas politik di Federasi Malaysia Dan bahkan lebih dari itu perbedaan etnis ini sampai membuat kericuhan disana Yang dimana ini terjadi di tahun yang sama yaitu di tahun 1964 Nah jadi di tahun 1964 itu terjadi kerusuhan antara etnis Tionghoa di Singapura dengan etnis Melayu yang juga ada disana Nah singkat cerita pada awalnya masalah tersebut ingin diselesaikan Jadi Singapura ini ingin dipertahankan di Pederasi Malaysia Tapi ternyata setelah didiskusikan dengan cara apapun dengan pendekatan apapun Ternyata ya tetap tidak bisa keduanya ini tetap berserisih Sampai pada akhirnya di tanggal 7 Agustus tahun 1965 Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman mengusulkan agar mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia ke Dewan Parlemen Dan dua hari kemudian di tanggal 19 Agustus tahun 1965 Parlemen membuat sebuah rapat pengambilan keputusan atas usulan tersebut Dan hasilnya ada 126 anggota Dewan Parlemen yang notabene ini merupakan 100% yang hadir pada saat itu Mereka semua setuju mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia Lalu kemudian di hari yang sama di tanggal 19 Agustus tahun 1965 Singapura mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat Nah kembali kepada pertanyaan yang awal tentang apakah benar Singapura ini keluar dari Malaysia karena direbut oleh etnis Tionghoa Kalau kita lihat ceritanya ternyata ya bukan seperti itu Sebenarnya Singapura ini di bawah pimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew Itu pada awalnya ingin tetap berada dalam naungan Federasi Malaysia Tapi mungkin karena banyaknya perbedaan dan juga banyak berselisih Sehingga ya keinginannya ini atau usahanya itu susah dicapai Dan kalau kita lihat sebenarnya Singapura ini bukan melepaskan diri dari Malaysia Melainkan ya dikeluarkan dari Federasi Malaysia Sehingga oleh sebab itu Singapura ini sejauh yang aku tahu satu-satunya negara yang merdeka bukan karena keinginannya Ya kan disini kasusnya Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia Ya sudah lah gimana lagi Tapi ya salut dengan Singapura meskipun dikeluarkan dari Federasi Malaysia Itu malah menjadikan Singapura menjadi lebih kiat berjuang sendirian Dan buktinya sekarang Singapura ini menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang merupakan negara maju Dan itu tidak terlepas dari jasa Perdana Menteri Lee Kuan Yew So itulah alasan kenapa Singapura berpisah dengan Federasi Malaysia Ternyata bukan karena direbut oleh etnis Tiang Hoa yang membuat mereka ingin keluar dari Malaysia Melainkan mereka sendiri yang dikeluarkan dari Federasi Malaysia oleh Federasi Dan kira-kira menurut kalian gimana guys? Dan buat teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan atau mau mengkoreksi Kalian boleh ketik di kolom komentar Dan ya segitu saja untuk konten kali ini Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di konten selanjutnya